Halo Sobat KTKC semuanya, beberapa hari lalu saya mendapat pesan dari seorang sahabat KTKC yang bunyinya seperti ini Selamat sore Min, mau tanya nih, karena covid-19, OMK nggak pernah lagi ngadain KTKC atau pembinaan iman lagi nih Kalau misalnya diadakan KTKC buat OMK lewat Zoom, Youtube secara live gitu, boleh nggak sih Min? Kalau misalnya boleh, dasar dokumen gerejanya atau dasar biblisnya dari mana ya Min? Terima kasih Kak Admin yang baik ya, karena dibilang baik maka saya mencoba untuk menjawab seperti ini Selamat pagi, maaf baru balas, karena saya baru melihat pesan ini tadi malam, sudah cukup larut malam maka saya baru membalasnya pagi hari tadi Ya benar, karena pandemi covid-19 ini, berbagai kegiatan pembinaan dan KTKC di gereja akhirnya terhambat Namun kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut dan sangat dianjurkan demikian Jadi boleh dan sangat baik jika diadakan KTKC atau pembinaan iman Entah bagi OMK atau kelompok kategorial lainnya menggunakan media sosial seperti Youtube, Whatsapp, Zoom, dan lain sebagainya Untuk pendasarannya, tidak perlu kita masuk ke dasar biblis atau dokumen gereja Sebab jika kita lihat situasi sekarang, jika perayaan ekaristi saja dilakukan secara online Tentu KTKC dan pembinaan iman, ini maksudnya pembinaan iman, sangat diperbolehkan secara online Jika saudara mencari di Youtube, saat ini sudah banyak bahan-bahan KTKC yang di-share di situ, di berbagai akun Youtube ya Bahkan akun Youtube KTKC Indonesia ini juga membagikan KTKC di dalam media sosial tersebut Jadi di akun Youtube KTKC Indonesia juga membagikan KTKC-KTKC yang berguna dan bertujuan untuk pembinaan iman Semoga ini bisa menjawab dan menjelaskan pertanyaan saudara Terima kasih, God bless you Nah lalu tadi dijawab lagi demikian Selamat pagi juga, terima kasih banyak ke admin atas jawabannya berkah dalam Ya berkah dalam juga sama-sama Terima kasih untuk pertanyaannya Nah saya sengaja membagikan kembali pertanyaan ini Karena ini sangat baik untuk kita ketahui bersama Bahwa memang di situasi sekarang ini berbagai kegiatan dan aktivitas kita cukup dihambat Dan juga kita dianjurkan untuk tidak berkumpul dengan begitu banyak orang Bahkan di gereja pun saat ini perayaan ekaristi sudah mulai dibuka Tapi masih dibatasi untuk orang-orang yang akan masuk dan ikut perayaan ekaristi di gereja Jadi tidak seperti biasanya Maka pembinaan-pembinaan saya rasa sangat dianjurkan menggunakan media online Salah satunya yang bisa menampung cukup banyak orang adalah zoom Atau juga bisa mengadakan live streaming di youtube misalnya atau di instagram Bahkan di kuskupan palangkaraya Menjelang bulan kitab suci nasional nanti Sudah merencanakan pendalaman kitab suci menggunakan aplikasi zoom Sehingga pelaksanaan pendalaman kitab suci dilakukan secara online Sehingga tidak perlu masing-masing lingkungan atau wilayah berkumpul Dan membuat kerumunan cukup banyak orang di salah satu rumah umat Cukup dengan membuka aplikasi zoom dan masuk ke akun yang telah dibagikan Maka bisa mengikuti pendalaman iman seperti biasanya Untuk dasar biblisnya tetap ada berkaitan dengan KTKC dan pembinaan Maupun juga dokumen gereja Tetapi tidak saya bahas disini sebab kita tahu jika perayaan ekaristi saja sudah bisa diadakan secara online Dan cukup dianjurkan demikian Maka apalagi masalah pembinaan, pembinaan iman Tentu sangat-sangat dianjurkan Dan bisa kita gunakan, kita laksanakan secara online Oke terima kasih Cukup itu saja penjelasan saya Semoga pertanyaan ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman, bapak ibu semua yang selama ini mungkin bertanya-tanya Terima kasih